untuk sahabatku bersama lagi di channel dan gcs seperti biasa untuk channel dan gcs selalu menghasilkan tutorial yang bermanfaat untuk sahabat-sahabatku sekalian jadi akan saya kasih tahu untuk sahabatku tutorial kali ini adalah memindahkan hasil download ke kartu memori jadi akan saya kasih tahu untuk sahabatku caranya cara memindah hasil download ke kartu memori ya sahabat ini kegunaannya buat apa ini kegunaannya supaya HP Android kita tidak lemot sahabat supaya untuk internetan lancar dan tidak ada gangguan ya jadi langkah yang pertama sahabatku bisa saja buka yang namanya file saya seperti ini sahabatku ya nah di setiap HP itu ada sahabatku yang namanya file saya ya sahabatku bisa dicek saja di HP sahabat masing-masing nanti ya nanti bisa dicek untuk kali ini saya akan menjelaskan dulu untuk cara memindahnya sangat mudah setelah sahabatku masuk di file saya seperti ini nah sahabatku tinggal dicari saja yang namanya penyimpanan telepon atau penyimpanan internal ya kita klik terus untuk hasil download itu biasanya masuknya di download ya sahabatku jadi kita mencari dulu yang namanya download ya kita akan mencari dulu yang namanya download nah ini sahabatku ada tulisan download kita cek terus kita cek lagi ini adalah hasil download saya ya karena saya mendownload gambar juga muncul gambar ya mungkin sahabatku ada yang mendownload video atau foto akan juga muncul video dan foto dan video ya jadi untuk cara memindahkannya sangat mudah sahabatku tinggal tekan saja entah itu video foto atau lagu ya kita tekan seperti ini terus sahabatku klik saseng namanya pindahkan yang bawah sendiri setelah seperti ini sahabatku kembali lagi kembali lagi kembali lagi terus sahabatku masuk saja di kartu SD nah seperti ini tinggal terserah sahabat mau diletakkan di mana atau sahabat mau membuat folder baru misalkan kita klik titik 3 terus membuat folder baru kita klik saja misalkan kalau sahabatku download foto ya foto, video, video download musik ya tulis musik karena ini saya mendownload foto akan saya tulis foto foto download gitu ya sahabat supaya tidak tersampur dengan foto yang lainnya download 2022 setelah seperti ini kita klik membuat akan muncul di bagian atas sendiri biasanya setelah seperti ini kita klik dan kita klik pindahkan ke sini yang bawah sendiri ya alhasil yang kita download tadi akan berpindah ke kartu memori jadi supaya HP kita tidak lemot ya sahabatku jadi begitu saja untuk sahabatku informasi kali ini semoga membantu untuk sahabatku bagi yang belum mengetahuinya cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati